Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan bagaimana membuat basis data spasial di Hiroku di materi ini dapat anda cari ya di internet bisa dilihat disini ada training material for 2019 UN OpenJS Challenge 2 ini bisa di searching bisa di searching nanti akan dapat halaman ini atau mungkin anda bisa lihat disini atau mungkin nanti saya akan tambahkan di canvas alamatnya sehingga anda dapat akses langsung disini dijelaskan bagaimana membuat akun Hiroku saya yakin tahapannya cukup mudah kemudian disini bagaimana oh ya mungkin disini disini disampaikan bagaimana membuat apps kemudian menambahkan basis data postgres ya ini akan saya coba dan saya contohkan untuk proses pembuatan akun saya tidak akan contohkan seperti biasa cukup mudah lah ya tidak tidak sulit nah ini adalah contoh ya dari oke saya balik lagi deh disini ada tiga ya saya ada tiga aplikasi ada mobile web GIS saya akan buat aplikasi baru misalnya ini adalah lazis GIS kemudian saya pilih Eropa dan create app untuk yang lainnya ini tidak perlu dulu ya dengan menggunakan Hiroku Anda bukan Anda sih kita ya saya juga dapat mempublikasikan web GIS kalau disini web GIS nya menggunakan list map di QG server di virtual private server di VPS namun dengan menggunakan Hiroku kita bisa mempublikasikan apa yang kita lakukan di QGIS dan post GIS namun saya tidak akan jelaskan seperti itu kita akan tambahkan resources cari disini Postgres Hiroku Postgres karena gratis ya kita bisa tambahkan plan name nya hobby dev free kemudian kita klik Hiroku Postgres dan yang kita perlukan adalah di setting settings disini ada database credentials kita lihat host nya ini ya jadi kita akan gunakan informasi ini untuk koneksi ya di kigis saya yakin anda sudah terbiasa dengan kigis dari materi dasar dari referensi utama mudah-mudahan anda sudah coba memahami atau mengenal lebih jauh tentang kigis menunya seperti apa dan sebagainya disini saya gunakan kigis 3.16 dalam kigis ada browser kemudian ada layers ada map window ini adalah tiga komponen utama nah disini di dalam browser ada post gis saya sudah memiliki dua koneksi yang ada ya nah saya akan buat new connection disini saya akan buat Hiroku 2 kemudian host nya saya tadi copy dan copy paste kemudian oh mohon maaf ini harusnya saya buka desktop ya oke jadi disini dalam di kigis mohon maaf terlupa untuk memindahkan fokus ke desktop jadi disini di kigis ada browser ada layers ada map window kemudian dalam browser ada menu untuk melakukan koneksi ke post gis post gis bisa kita set di local host ya di komputer kita sendiri atau bisa kita set di server ya via internet saya akan buat new connection saya akan buat Hiroku 2 kemudian alamatnya tadi ya disini kredensial hostnya kemudian database saya buka ini kemudian jangan lupa SSL mode nya allow dan port nya 5432 kemudian saya tambahkan username password ya disini nah ini akan ada satu topik sendiri ya membahas tentang bagaimana mekanisme penyimpanan data ya jadi kalau disini ada dua pilihan kita menyimpan informasi username dan password dalam text file plain text atau disimpan dalam basis data out kigis database ya ini kita akan bahas itu lebih lanjut sekarang saya akan simpan dalam plain text saja username nya saya kopikan saya simpan kemudian password saya simpan juga pertama saya tes dulu koneksinya password failed for user oke cancel coba lihat user jangan lupa ketika melakukan copy paste ini seringkali ada satu spasi disini saya hapus backspace ah lupa tes koneksinya oke koneksian to heroku was successful kemudian ini ada peringatan kita abaikan dulu kita simpan dalam plain text saja dulu nanti kita akan bahas berikutnya oke oke disini kita akan lihat hero kedua kita akan lihat disini ada data ya belum ada data apa-apa kemudian selanjutnya kita klik database db manager kemudian kita lihat di postgis kita lihat hero kedua oke disini database-nya postgres kl 13.2 kemudian kita memiliki akses untuk membuat tabel dan sebagainya oke ini berarti kita sudah berhasil melakukan koneksi postgis di bukan postgis masih postgres ya postgres kl di heroku dengan kigis jadi sementara itu saja dulu selanjutnya kita nanti akan bahas bagaimana membuat database spasial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati